Kecelakaan antara kereta api dan truk terjadi di pelintasan kereta api di Dusun Gubuk, Argosari, Sedayu, Bantul, Paderabu, 25 September 2024, di Nihari. Insiden yang melibatkan kereta api taksaka jurusan Gambir Yogyakarta dan truk molen ini berlangsung sekitar pukul 3.45 WIB ketika truk mencoba menerobos palang pintu yang sedang ditutup. Kasih Humas Polres Bantul AKPI Nengah Jeffrey menjelaskan kecelakaan bermula saat petugas penjaga palang pintu, Harul Anam, 30, menerima sinyal bahwa kereta akan melintas. Sesuai prosedur, Harul segera menutup palang pintu. Namun, sebelum palang pintu sepenuhnya tertutup, truk molen bernomor polisi B9240 JQ melaju dari arah utara menuju selatan dan berusaha menerobos palang pintu, ujarnya. Karena jarak antara kereta yang datang dari arah barat sudah sangat dekat, kecelakaan pun tak dapat dihindari. Kereta api taksaka dengan nomor lokomotif CC2061378 menabrak truk tersebut. Masinis kereta, Fajar Sidik, 39, yang bertugas saat itu tidak dapat menghentikan laju kereta dalam waktu singkat. Akibat benturan keras ini, truk mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan lokomotif kereta. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, kerugian material cukup besar, meliputi kerusakan pada peralatan palang pintu, pos jaga, serta kendaraan yang terlibat. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat kelalaian pengemudi truk yang memaksa menerobos palang pintu kereta. Kereta nabrak, ini pos jaganya. Nah, biar ini mobil molen yang ditabrak. Kejadian pagi ini, tanggal 25 September. Di desa sedai, kereta nabrak, mobil molen. Jangan lupa subscribe ya!